Petugas Satlantas Polres Simalungun masih memeriksa sopir truk Fuso yang menewaskan enam orang dalam kecelakaan beruntun di Bulupange, Kelurahan Merek Raya. Sang sopir mengaku sudah mencoba menghentikan truk sebelum akhirnya menabrak belasan kendaraan. Sopir truk Fuso yang mengalami remblong hingga menabrak belasan kendaraan di Bulupange, Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, terus menjalani pemeriksaan penyidik unit penegakan hukum Satlantas Polres Simalungun. Dalam pemeriksaan, ia mengaku mengetahui truk mengalami remblong saat tiba ditanjakan sebelum lokasi kejadian. Di jalan yang menurun, ia berusaha menghentikan truk itu dengan mengganti porseneling namun upaya tersebut gagal. Sang sopir membantah mengendarai truk Fuso Ugal-Ugalan. Menurutnya, saat itu dirinya gugup dan panik sehingga tidak membanting setir truk ke sebelah kiri bagian jalan. Pak ditanjakan, coba saya mau ngerim, Pak. Di situ terasa rem itu gagal lagi, Pak. Memang remblong ya? Iya, Pak. Terus kemudian apa upaya yang dilakukan, Pak, Pak? Sehingga kok bisa banyak korban seperti itu? Di situ, Pak, pas abis tekoan itu, Pak, turunan, Pak. Di situ saya usahakan, Pak, porseneling udah gigi lima, Pak. Iya. Saya usahakan menjadi gigi tiga, Pak. Biarkan kondisi mobil ini bisa berhenti, Pak. Rupanya, Pak, nggak berhenti, Pak. Karena posisi turunan, Pak. Sopir truk Fuso ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh keluarga korban yang meninggal dunia maupun yang terluka. Ia juga siap bertanggung jawab dan menjalani proses hukum. Tim Liputan Kompas TV, Sima Lungun, Sumatera Utara. Terima kasih.